Di tengah masa Covid-19, para pedagang hewan kurban mengeluhkan terkait tomset yang didapatkan sangat menurun. Hal itu mungkin dikarenakan perekonomian tidak stabil dan tentunya di masa pandemi Cini orang berpikir-pikir untuk melakukan pembelian hewan kurban atau entah apa yang menjadi alasannya hal itu disampaikan Hapit salah seorang pedagang hewan kurban kepada Berita 7. Senin 27 Juli. Biasanya, sekarang kan sudah dekat tapi tungguan berkurang gak? Memang belum ada kenyotan gitu. Memang harga dari kemarin agak menurun lah dari sekarang itu. Tapi yang beli gak ada pak? Yang beli gak ada. Yang beli ada. Cuman ya gak bisa seperti biasa tahun kemarin menurun lah. 20% menurun. Terus perbedaannya kok? Harga. Perbedaannya memang gak ada setan lah gitu. Itu gak terlalu menaik gitu lah hampir. Biasanya tiang tahun kan naik lah. Dari sini dulu bagi perekonomian sama ada yang kemarin gitu. Gak ada penaikan gitu. Jadi menurutnya keadanya Covid berapa persen pak? Sebelum Covid kalau lari pembeli mempun 20% lah. 20% lah. 20% ya. Menurut. Terus masalah harga pak? Naik atau turun pak? Harga per kambing? Biasanya jual 1 juta apa? Itu dari tahun kemarin sama seperen sama. Gak, gak penaikan juga gak ada perubahan. Nah, biasanya kan tiap tahun naik gitu lah. Tiap tahun naik disini. Nah, itu? Ke pemerintahan atau ke warga masyarakat kalau perlu ngedoma untuk kurban hubungi bapak dan ya seperti itulah. Ya, ini juga bisa ya dulu lah. Kalau yang memerlukan hewan kurban ya abunilah segala gitu. Jadi, diikut di sini. Jadi, di pusat dan pas siapa? Bapak Haji, buku. Bapak Haji, dalam makhluk disini. Anaknya. RT1, R13, desa pelaran. Pak Haji Halil. Namanya siapa? Bapak Haji Halil. Bapak Haji Halil. Yang mengakui sebuah perjabatan dalam menjualan hewan kurban ini. Biasanya kalau di tahun kemarin penjualan hewan kurban di H-6 penjualan sangat luar biasa daripada larang Kabupaten Bandung Barat atau Suharto, kontributor berita 7 melaporkan. Bapak Haji Halil. 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 Bapak Haji Halil.